Rapat Paripurna ke-8 DPRD Indra Giri Hilir masa persidangan 1 tahun 2018 digelar di Gedung Parlemen Indra Giri Hilir Jalan Sobrantas Sembilahan. Paripurna ke-8 DPRD Indra Giri Hilir tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Indra Giri Hilir Syahrudin dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir Said Sarifudin. Selain itu juga tampak hadir unsur Forko Pinda Indra Giri Hilir dan Jajaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir. Dalam pidatonya, Sekda Said Sarifudin menyampaikan tanggapan Bupati terhadap pandangan umum fraksi terkait 6 ran perda yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir. Seperti ran perda terkait tentang kenaikan retribusi parkir, retribusi pelayanan kepelabuhan, dan ran perda lainnya. Anggapan terhadap ada yang target terhadap retribusi yang tidak tercapai, yang dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban atas penggunaan jasa kepelabuhan, kepelabuhanan. Kurangnya kepedulian penyediaan jasa untuk memenuhi kewajibannya. Menurut hemat kami, profesi pertukaran jurubungut jasa kepelabuhan belum perlu dilakukan. Tanggapan tentang kenaikan tarif retribusi parkir, yang dimaksud untuk kenaikan roda 2 menjadi 2 ribu, yang tidak sesuai dengan perdaya yaitu 1 ribu, dikarenakan pengolahan parkir dilaksanakan oleh pihak kedua. Kemudian pihak kedua memotrakan kepada pihak ketiga, sesuai dengan hasil survei yang dilakukan jasa berhubungan Kabupaten Indra Giri Hilir, maka sehingga tentu dinaikkan dari parkir dalam usulan perubahan untuk meningkatkan pihak kedua. Rapat paripurna ke-8 DPRD Indra Giri Hilir diakhiri dengan pembentukan Pansus I dan Pansus II DPRD Indra Giri Hilir yang akan membahas lebih dalam usulan enam ran perda yang diusulkan oleh Pemkap Indra Giri Hilir tersebut. Denny Arizal, Nasrun Ahmad melaporkan untuk Gambilang Televisi.